Ibu Halo bu, Assalamualaikum Tim Bapak, Din Bapak, kenapa bu? Bapak, Teh Kenapa? Ketabrak orang sama gerobaknya Inanilahi wainerujiun Yaudah bu, saya pulang sekarang ya Ya Bapak, Anet, Bapak Bapak ketabrak mobil Ayo pulang Ayo Ayo Buru Aduh, 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 aduh Perih bu, aduh Ibu, Ibu jangan telah mau ditekani Ini tangan Bapak tuh gak bisa ditekani kok Aduh, iya Ini kan kamu harus dibersihin begini Aduh, 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 aduh Biar gak infeksi pak Gimana, gimana kejadiannya pak Kok, kok bisa gini Jadi begini mas Tentang Tolong Ibu, ayo, ayo, ayo Aduh, aduh, waduh, waduh Ini, ini, ini tangan Bapak tuh gak bisa ditekuk begini Ini lagi dipegangin, atuh bapak, bapak mau ibu lepas ininya. Aduh, 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 bu, aduh, 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 sakit. Gak ada yang liat plat nomornya, pak? Iya, Neng? Gak ada yang liat plat nomornya? Gak ada, gak ada yang liat, Neng. Aduh, 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 aduh. Kalau jenis atau warna mobilnya, pak? Warna mobilnya itu, ntar, warna putih. Warna putih, warna putih. Aduh, ya ampun. Wah, bener-bener itu orang jahat banget. Habis tabrak, main kabur aja. Jadi pas kejadian itu, Neng, untung ada yang lewat, pak Mahmud. Bapak itu langsung ditolongin, dibawa. Ke klinik. Ternyata tutup klinik. Nah, aduh, aduh, aduh. Pak, ya terus, pak. Bapak ada yang sakit gak di bagian dalem? Gak ada sih, cuma ini doang, nih, ini, ini. Gak ada sakit, bu. Ini, 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 ini. Ini gak bisa dilepah nih, mas. Kan bapak tuh bisa menghindar waktu itu, kan? Jadi begitu mobilnya rempet, bapak tuh kita sep gitu tak. Jadi gak ada, gak ada. Jadi maksudnya, bapak gak ketambah? Bapak! Aduh, aduh. Aduh, saya kan sakit, pak. Iya, iya. Begerak-begerak. Aduh. Ya udah, pak. Besok, jualannya kita libur dulu, ya. Biar Dimas antar ke klinik. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Aduh. Tapi, rumahnya itu gerobak. Hancur. Kita nanti betulin apa? Beli atau gimana tuh, pak? Ibu aja barusan bayar kontrakan dan lain-lain. Ada duitnya. Udah lah, bu. Itu mah gampang. Nanti bapak minta tolong ke paman lah. Minjem uang. Atau ke saudara yang lain. Udah lah. Udah. Yang penting kan, Bapak gak apa-apa. Lukanya juga kan gak begitu parah. Ya kan? Hidup itu harus kita nikmatin. Harus kita syukurin. Alhamdulillah, bapak kan gak apa-apa ini. Kalau kata Ustadz Mulanama gini nih. Alhamdulillah. Itu. Udah atuh ah, jangan pada sedih begini. Gimana gak sedih nih liat lukanya. Lebar. Ding. Iya. Yang penting kan bapak kan gak apa-apa. Udah, jangan pada melo gini. Ah. Kayak sinetron-sinetron ajab gitu. Ya kan? Ajab ya. Bu. Kalau bapak masih bisa ngelawak mah. Kayaknya sakitnya gak parah-parah banget. Iya. Kayaknya minggu lepas. Aduh. Ibu majab. Aduh. Makanya bapak tuh. Aduh. Ibu sih dilepas. Abis bapakmu masih susah-susah ngelawak. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Berikanlah. Bapak kesehatan seperti sediakalah. Ya Allah. Berikan kedua orang tua hamba. Hati dan fisik yang kuat. Ya Allah. Untuk menjalani kehidupan ini ya Allah. Berilah hamba kelancaran ya Allah. Dalam mengikuti program The Next Influencer. Untuk mengangkat harokat. Derajat dan martabat orang tua hamba ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbah. Amin. Ibu. 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 Ibu teh cuma bisa doain Dimas. Semoga Allah hijabah. Doa-doa anak ibu. Biar tercapai cita-citanya. Ya ibu amin. Ibu maafin Dimas ya ibu. Kejadian ini terjadi. Karena Dimas gak jagain bapak. Gak apa-apa nak. Gak apa-apa. Ini kodor Allah. Takdu dari Allah. Yang penting. Dimas tetap berusaha. Dan berdoa ya nak. Udah abu jangan nangis lagi anak ibu. Dimas sayang. Ibu sama sayang bapak. Sama nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Ini aneh. Ibu. Dimasnya lagi nganterin bapak ke klinik. Enggak bu. Anak kesini bukan menyari Dimas. Oh. Anak kesini mau. Mengasih ini ibu. Buat ibu. Buat. Ganti gerobak baru. Ini apa Nek. Masya Allah. Ini uang dari mana Nek Anet. Kamu aja dikirimin Nenita itu masih pas-pasan. Jangan ya. Jangan. Bu. Ibu sama bapak itu udah Anet anggap kayak orang tua Anet sendiri bu. Anet numpang makan kesini. Kalau ada apa-apa. Anet pasti kesini kan bu larinya. Jadi kalau ibu gak nerima. Anet pasti bakal sedih banget bu. Ibu terima ya bu ya. Nek. Ya Allah. Kok kamu baik banget sih Nek. Kok kenapa jadi malah ibu yang ngerepotin kamu. Enggak bu. Maaf ya kak. Aku jual kalung yang dari ibu. Tapi aku udah bilang sama penjualannya kok buat disimpen. Biar nanti kalau udah ada uang. Aku bisa beli lagi. Ya udah ya kak. Jaga kesehatan disana. Ya. Assalamualaikum. Woi. Astaga. Dimas. Lo bikin gue jantungan tau gak. Ini eh. Makasih ya Nek. Lo udah bantuin gue. Gue janji. Gue bakalan nolos audisi berikutnya. Dan jadi finalis. Biar bisa bayar hutang lo. Oke. Ya. Tenang aja dim. Gue pasti bakal dukung lo kok. Dan. Tadi gue sempet nguping lo sih di telepon. Lo jual kalung lo ke toko mana? Oh. Itu. Di pasar. Toko emas. Yang dulu ibu beli disitu kalungnya. Hmm. Ah. Ya ya tau 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 tau. Ini nih. Gue bawa minuman buat lo. Tadi gue mampir. Apaan? Eh. Tumben lo. Ya lo haus kan. Hmm. Hidup tuh aneh. Kemarin kemarin. Gue kesel karena Dimas lolos audisi berikutnya. Assalamualaikum. Ada gerobak baru nih. Sekarang gue malah happy banget. Soalnya. Alasan terbesar Dimas buat jadi the next influencer. Bukan fokus ke Marsha lagi. Apa ini ya yang dibilang. Selalu ada hikmah dibalik musibah. Bentar mas. Rambut lo agak offside dikit. Gue rapihin. Nah. Eh. Nah. Lo kira main bola. Offside. Gue ngosangin nih. Eh. Lo videoin dong. Calon the next influencer nih. Asik. 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 Kalo jenis. Atau warna mobilnya pak? Warna. Putih. Warna putih. Woy. Masih punya nyali ya lo kesini Kang Baso. Ya Dim. Gak usah peduliin Dim. Apa perlu gue tabrak bokap sama gerobak lo lagi. Jadi lo yang nabrak bokap gua. Hehehe. Lo pikir gue takut sama lo. Sini. Dim. Udah Dim. Udah Dim. Dimas. Dimas udah. Dimas. Udah stop. Liat aja ya lo. Gue bakal bawa ini ke polisi. Sekali lagi lo. Sentuh keluarga gua. Gua bikin perhitungan lebih dari ini. Udah bubar. Marcia. Pasti. Ini demi kamu loh semuanya. Aku masih sayang sama kamu. Gua udah gak berdiri sama lo dan omongan bullshit. Lo tau gak? Dimas bakalan kerja keras buat bayar hutang-hutang kita. Berarti bapak gak akan ketemu sama Neng Marsa lagi dong. Maaf ya. Nafal gangguan kamu terus. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Lo diselidikin polisi. Ditangkep dan masuk penjara. Tako tau. Kau pasved. Kau pasved. Em dau Marshoo. Tumpu samaikal. Tumpu samaikum. Pouh sam helpu. Tumpu sama Literaturum. いきます penjara. Mmm